Intro Gomez Senlau yang juga merupakan tersangka kasus pembunuhan mahasiswa Kupang asal Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Heri Lama Wuran pada Oktober 2016 lalu, berhasil diamankan aparat Satuan Reskrim Flores Kupang Kota, Polda NTT yang di-backup oleh tim subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya di wilayah Tangerang, Jakarta. Usai penangkapan, DPO pelaku yang sudah sekitar satu setengah tahun itu dibawa ke Polda Metro Jaya dan selanjutnya dibawa pihak kepolisian ke Kupang. Setibanya di Bandar Udara Internasional L Tarik Kupang, pelaku langsung digiring ke mobil tahanan sekaligus dibawa ke sel tahanan protes Kupang Kota untuk menjalani proses hukum. Kasat Reskrim Polres Kupang Kota, AKP Pintan Bagus mengatakan selama pelariannya, tersangka bekerja sebagai penjaga lahan kosong. Tersangka diduga bergabung bersama kelompok pemuda Hercules di wilayah Jakarta. Saat penangkapan, pelaku sempat kaget dan tidak melakukan perlawanan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 170 KWAP terkait perusahaan terhadap barang dan orang serta pasal 351 terkait penganiayaan berat dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi, dasar kami melakukan penangkapan, sementara ini adalah DPO yang sudah diterbitkan sekitar kurang lebih satu setengah tahun yang lalu. Jadi, didasarkan DPO tersebut, kita melakukan penyelidikan. Begitu didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta, kami langsung menurunkan tim untuk bergerak ke Jakarta. Penangkapan sendiri dilakukan di daerah Teluk Naga, Tangerang. Jadi, penangkapan terjadi pada hari Kamis dengan di-backup oleh tim dari Jatan Ras, Kolda Metro Jaya. Hal ini kami lakukan dikarenakan DPO tersebut, diduga bergabung dengan kelompok yang berasal dari satu kampungnya, yang merupakan suatu kelompok hormas. Tragedi sadis itu terjadi dini hari di sebuah rumah kos di kerutahan Lasiana, Kota Kupang. Dalam bentrokan antara mahasiswa yang terjadi saat merayakan Pesta Wisuda. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!